Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoku dan kali ini itu mengenai konten bacain komentar subscriber Ya, jadi dari kemarin itu ada banyak yang nanyain ya apakah benar kalau episode ke-8 dari serialnya Oshinoku akan mengalami penundaan pada hari Rabu depan tepatnya itu pada tanggal 31 Mei 2023 Ya, jadi jawabannya itu adalah benar Bukan hanya animenya doang, perilisan untuk chapter terbaru yaitu chapter ke-120 juga mengalami penundaan dimana baik untuk episode ke-8 dari animenya itu sendiri ataupun chapter ke-120 dari manganya itu bakalan rilis kembali pada tanggal 7 Juni 2023 berikutnya dan kenapa begitu? Ya, aku kurang tahu detail pastinya tapi banyak dari para fans mengatakan kalau penundaan untuk episode ke-8 dari serialnya Oshinoku itu sendiri adalah salah satu bentuk strategi produksi dimana pihak distributor animenya Oshinoku itu sendiri tidak ingin animenya selesai lebih dulu daripada anime-anime lain yang rilis di musim yang sama hmm, sepertinya pihak distributor animenya Oshinoku ini tuh ingin membuat animenya Oshinoku ini tuh sendiri tuh tetap mendominasi ya sampai musim spring ini tuh berakhir hmm, entahlah gitu kan karena ada juga kabar yang mengatakan kalau adanya masalah dalam proses produksi animenya itu sendiri dan ada juga kabar yang mengatakan kalau akan ada event khusus dari serialnya Oshinoku pada tanggal 31 Mei itu sendiri dan ya, semoga aja kalaupun benar ada event ya, hasil dari event tersebut itu bisa kita lihat nanti di akun channelnya Mimco ya ya, intinya untuk di Jepangnya itu sendiri episode kompilasi dari episode 1 sampai episode 7 akan disiarkan ulang pada tanggal 31 Mei 2023 nantinya dan ya, itu sajalah dulu mengenai informasi singkat kali ini yang mana ini juga merupakan konten bacain komentar subscriber jadi ya, bagi kalian yang ingin tanya-tanya bisa di kolom komentar siapa tau pembahasan kalian menarik untuk dijadikan video so, itu sajalah dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan email lainnya jani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati